Halo wassalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Alkenasyo Official, kali ini kita habis masuk malam ya Nih kenalin dulu temen partner satu jalur ya, namanya apa Pak? Nama saya Ah Mbak Siddiq, dari Pemalang Dari Pemalang ya, jadi saya bikin konten ini karena kemarin banyak pertanyaan ya, berkait anak kontrak, tesnya dan juga senduk-senduknya ya Nah baik, untuk pertama mungkin Pak Siddiq bisa cerita kan nih, awal pertamanya tesnya di sekolah apa di mana Pak? Pas di kampungan ya, jadi pertama saya itu pesikotest, jadi pertama saya itu tes fisik tuh, oh tes fisik, ya terus habis itu tes fisik langsung berapa ya, satu minggu kalau nggak salah, satu minggu lanjut ke pesikotest Itu di sekolahan, terus habis itu tes? Pas itu kan pesikotest kan, saya kan masuknya pagi, nah sorenya langsung MCU, gue langsung MCU Ya kebetulan pas itu ADM lagi butuh banyak orang sih Tahun berapa sepanjang? Tahun 2020 Tanggal? Tanggal 1 Maret Oh 1 Maret, berarti mau perpanjangan ya? Bisa Kalau Amin 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 langsung ke interview interview enggak habis Oh habis psikotest-psikotest interview pemberkasan di Sunter jadi pemberkasan di Sunter ya nanti teman-teman yang anak baru tuh kalau nggak dilumatkan di Karawang di Sunter di Karawang tuh ada dua di KIC masuknya cipta kalau kita di Surya Cipta di KAP Plan 5 kalau di Karawang engine plan KEP tuh di KIC ya di Karawang Barat nah terus habis pembekasan langsung ke sini ya ditempatin ya langsung perempatan langsung perempatan kalau di sini ada jemutan ya ada tiga bulan tiga bulan tiga bulan jemutan habis itu harus punya motor ya kalau di KAP ya tiga bulan tuh emang ada jemutan loh tapi ketika udah bulan keempat anak-anak tuh harus punya motor ya nggak tahu untuk beli atau dari kampung ya boleh senior juga bisa saya dulu juga main Bonceng Senio ketamnya terus saya beli terus enggak saya pulang kampung ambil motor Oh itu kalau di apa Sunter saya juga dulu pernah di Sunter 10 tahun saya mutasi ke sini 2019 Juli ya kalau di Sunter tuh anak kontrak enak karena pabrik sama kos-kosan tuh dekat kekipa pangguk ya jadi nggak perlu motor lah ngakot juga bisa jalan kaki juga bisa gitu ada nah terus ini juga banyak pertanyaan kan eh sore nih gajinya itu lho kan banyak yang nanya tuh Pak tanyain dong gajinya berapa gitu berapa ya kalau gaji Alhamdulillah bisa buat celengan juga bisa buat orang tua buat celengan tuh ya celengan buat orang tua buat apalagi kebutuhan sudah bisa lapa tuh udah kan udah mau setahun nih udah dapet apa nih setahun setahun Alhamdulillah udah berapa seharusnya bisa apa bisa dapat motor sih bisa tapi saya kan fokusnya ke tabungan dulu bagus 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 nah teman-teman kalau udah gajian kalau udah kerja jangan pengen motor ya kan kalau HP oke lah masih bisa lah kalau motor ya nanti dulu aja ya kan bantu-bantu orang tua dulu ya kan bikin orang tua seneng bagus 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 gitu terus ke perbulan kalau di Krawang tuh nih kan dari gaji kamu nih kira-kira perbualan tuh buat buat apa sih kayak buat makan buat kos-kosan berapa itu ya kurang lebih berapa saya kan ke berjalanan enggak merawat ya Pak Oh ya jadi kurang lebih kalau makan terus bayar kosan kurang lebih bensin bensin juga kuota ya kuota berapa itu udah kurang lebih 3 juta lah 3 juta 3-2 3-2 5 juta perbulan nabu tuh temen-temen sebenernya kalau bisa ya anak-anak tuh perbulan 5 juta itu udah udah bagus banget udah gede semangin baru lulus ya Pak ya tuh baru lulus tuh cuman kan godaannya kadang kan namanya anak baru kan anak udah dapat uang kan anak pengen ganti HP ya kan pengen punya motor juga banyak juga sih yang apa yang udah ini setahun tuh dia udah bisa punya apa Yamaha R15 dia kredit gitu emak kredit ya gitu kan cuman ya emang mungkin tujuan masing-masing kan beda-beda kembali lagi ke ininya nah terus ini kan udah mustahil nih kesan-kesannya gimana kerja di welding kita di ini bagian beding ya di welding di KAP sendiri gimana ya kesannya saya sangat nyaman ya Pak apalagi Daya Hatsu kan terkenal dengan Astra Group ya terkenal dengan tunjangannya jadi ya nyaman lah kesannya jadi nggak salah kalau kalian pilih Daya Hatsu sebagai apa pabrik gincaran terus ini eh di sini di mana kokos kontrak yang kos di pruri tapi awalnya kan saya di Bypass karena Oh cemputan ya cemputan berarti deket sini ya deket paling 15 menit 15 menit nah terus kalau di KAP problemnya apa nih kalau misalnya apa di kos-kosan sendiri apa perjalanan sendiri itu gimana ya paling itu sih cuman macet dua set ya iya apalagi di pruri itu pruri ya emang sih kalau teman-teman kalau di Kalimalang tuh kan jalannya parah ya jadi parah banget ya jadi sering-sering gitu macet gitu kan terus kita kan kawasan Surya Cipta itu kan kita kayak di bukit ya kalau musim hujan tuh apa di sini kadang hujan nih kita kayak selola turun itu enggak hujan gitu kebedanya itu kalau tapi kalau di suntar sendiri itu banjir tuh kalau pasti pasti kalau saya tanda tangan kontrak juga itu kan banjir baru nyampe udah banjir baru turun baru turun dari pis sedang cowok lagi mau cek dulu nih tadi ada pertanyaan buat temen-temennya sekalian Q&A juga ya baru dari ini 26 nah sip 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 nih ada pertanyaan juga ya tadi yang lulusan baru mau upload dokumen udah ada di jawab tadi ya terus kalau untuk bagian Bang itu nanti gimana apa dikasih pilihan gimana ya teman-teman nanti dikasih pilihan ya mau bagian apa produksinya gitu logistik apa produksi di building apa udah di menteran gitu nanti ada ya terus ini kemarin nih Ahmad Zainul Zain saya berkata bubur pak doakan juga besok terakhir tes medikal Oke mudah-mudahan ya buat Ahmad Zainul Zain lolos ya di medikal amin terus ini dari RN Fikri Bang saran dong ambil bagian apa waktu dikasih pilihan ya teman-teman dicakis aja ya yang penting di bagian produksi gitu ya setelahnya kayak kayak tadi ya logistik apa menteran apa di building apa di assembling gitu ya lebih penting itu ya mudah penting dulu ya saya juga kebetulan dari penting penting ini dari penting pindah-pindah ya Nah kalau di KAP itu eh perpindahan tuh gampang karena pemimpin pimpinannya masih satu ini ya jadi dari penting ke assembling ke wedding tuh bisa tapi kalau disunter enggak enggak gitu beda lagi Hai terus nih Bang Oh si diding walu yuk banget sekali ngeregur banyak nggak sih saya lagi proses menunggu hasil medikal Nah tergantung kebutuhan ya dulu berapa waktu ini seangkatan Pak saya berarti di bed saya cuma berapa ya 80 orang 80 orang tuh berbeza dia yang tes cuma banyak yang tes berapa nyampe 200 lebih dah berarti mungkin ya kurang lebih 80-100 ya perbes itu ya terus jadi Pio salam teman dari alumni KEP Pak KEP berarti di Kaiso ya Karawang engine brand terus ini jadi komen-komennya disini tuh yang di video disini nih nah saya kasih linknya jadi teman-teman pada komen disini video ini nih ada tips nggak Bang supaya bisa kerja satu dekade begitu seberasih tip nggak ada ya intinya saya kerja Hai apa sih di pabrik pasti bosenlah jenuh gitu kan ya kan cuman kayak saya sendiri kan seneng hobi fotografi video di YouTube dibuka Instagram jadi ya saya kembangin disitu jadi enggak terlalu fokus ya kerjaan di fokus cuman saya juga diimbangin mah hobi di luar jadi enggak enggak terlalu inilah saya nikmatin aja gitu kan waduh mati lagi 262662 kosong kosong Oke jadi nggak ada tip ya nikmatin aja jalanin aja udah bersyukur terus dari Nova Kurniawan kontraknya berapa tahun emangnya Bang jadi kontraknya pertama setahun dulu setahun 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 terpanjang setahun jadi ini dua habis itu baru pengaturan apa enggak terus dari safi grafi Alhamdulillah lolos tes bulan ini baru masuk di KAP Oh nida anak KAP nih Alhamdulillah nih ya cuma belum ketemu ya nanti buat safi grafi nih kapan-kapan ketemu DM aja di Instagram ya terus ini ada lagi di DTR win Bang ini KAP SAP KEP itu apa ya Mas belum paham soalnya masih training jadi KAP itu Karawang S plan tempatnya di Karawang kawasan Surya Cipta kalau SAP itu disunter S plan disunter kawasan kaya motor ya lalu KEP tuh Karawang engine plan itu di kawasan KIC Karawang juga Hai terus ini juga dari ini dari DTR win teman saya juga di Karawang dia di plan 2 Departemen P engine mulai surhat nih kita berangkat kedua dari rumah malah pisah dia di Karawang saya disunter makasih Mas serinya sangat membantu ya terima kasih juga setelahnya konten saya juga bisa membantu teman-teman ya karena awalnya kan dari hobi sendiri terus kemudian banyak teman-teman ngasih ide kontennya ini aja Bang ini aja Bang jadi ya terima kasih udah mau support Oke dan jangan lupa tetap support ya channel saya ini terus apalagi nih terus nih kamu kamu planningnya kalau diperpanjang mau apa ini kalau saya sih lainnya tetap nabung nabung kan pertama kan kerjakan buat kerenok rumah Pak Oh renok rumah Alhamdulillah itu sebenarnya niatnya ada bagus ya buat nomborin rumah kamu berapa saudara 5 oh 5 banyak-banyak anak keberapa enggak terlalu inilah ya istilahnya cuman ya tetep lah sih terus ini eh ini buat teman-teman yang pengen nanya misalnya yang kalau anak kontrak satu sih harus ngapain sih biar diperpanjang apa gimana itu gimana kalau 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 mau sini gimana yang jelas tuh absen ya Pak absen terus SS SS minimal ya dua lah kalau anak kontraknya 8 lah ya standar layah 8 tuh karena kan juga gampang SS digital kalau di KAP kan enak lebih aplikasi pakai kasih terus apa lagi terus penerja juga penerja yang penting kalian udah punya modal Oh nih kalian udah punya moda udah punya moda ya jadi ya emang sih kalau anak baru harus seperti itu ya juga absensi SS attitude nya terus hebat kerjanya juga di jalur ya setelahnya ya kalian tunjukin performa kalian yang bagus yang baik gitu kan nanti setelahnya kalau ada kuota untuk perpanjangan atau pengangkatan kan pasti kalian didirik juga yang yang penting kalian udah punya modal Oh nih kalian udah punya modal pasti pimpinan juga lihat gitu kan terus buat teman-teman yang udah lolos tes 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 kemarin itu ya selamat kalau di KAP nanti udah bisa ketemu kalau yang disunter atau yang di KEP engine selamat bekerja terus buat teman-teman yang yang gagal man juga ada yang DN juga karena gagal jangan terus asa ya karena rejeki masih adalah di luar lah setelahnya teman-teman yang penting terus semangat dan juga buat kemarin juga yang habis kontrak yang nggak diangkat itu juga ya terima kasih udah bekerja dengan semangat yang tinggi dan jangan berusaha karena di video yang ini juga ada eh ya teman saya disunter dulu OJT di 2014-2016 si rival di Baskara tahu enggak youtuber Oh tau sih tahu kenapa jadi dia habis itu dia nabung tuh kan kan buat beli laptop beli apa kayak kamera gitu kan 2016 dia nggak diangkat jadi banistir jadi youtuber kontennya konten percintaan Anda bisa lihat disini di video ini ada tuh sirifah di Baskara ya sekarang digombong apa punya pemotretan jasa pemotretan pre-winning juga ya foto video gitu ya punya sukses banget jadi intinya lu jangan putus asa kalian nggak diangkat kalian nggak diperpanjang atau kalian nggak keterima kerja disini rejek itu ada yang penting kalian berusaha terus kalian punya pesernya apa ya udah ikutin pesernya apa Oh saya sukanya dihubi fotografi ya udah tekunin belajar ada rezeki kembangin kekirnya platnya di tingatin kayak gitu terus terakhir nih eh pesan-pesannya apa nih kalau Pak Siddiq buat temen-temen ya tetap semangatnya udah gagal ya Pak saya juga dulu gagal sih lu gagal-gagal di MCI ini dua kali tes tes kedua tes kedua cuman saya yakin saya bisa sih karena saya yakin badan saya sehat dan juga terus saya coba lagi Alhamdulillah rejekinya kembali ke rejeki lagi kan kembali ke rejeki kembali ke rejeki kembali ke rejeki kembali ke rejeki terus apalagi cuma itu ini tetap semangat ya Pak rejeki udah ada yang atur ya sudah teman-teman ini kita kita udah di locker ya karena habis masuk malam udah sepi juga udah siang jadi udah ya kita stop dulu kapan-kapan kita lanjutin lagi mungkin buat temen-temen yang mau bertanya apa aja bisa di DM di Instagram atau komen di bawah ya jangan lupa subscribe Arkenesia Official ya oke dadah terima kasih Assalamualaikum